Baik pemirsa selanjutnya saya ingin mengangkat mengenai polemik nasabah alawi yang ternyata Habibahar bin Semit pernah menyinggung sosok Ustaz Adi Hidayat Nah Ustaz Adi Hidayat turut membahas pula soal polemik nasabah alawi di sisi lain Habibahar bin Semit pernah membahas sosok uah sebagai pendakwah polemik nasib Habibahar bin Semit yang masih keturunan alawi belakangan ini tengah ramai diperbincangkan pemirsa hal ini kembali mencuat usai Raja Danglut Haji Roma Irama diduga menyinggung masalah nasabah alawi dalam produknya Pernyataan Roma Irama perihal nasabah alawi langsung menuai suratan tajam Habibahar bin Semit terkait dengan nasabah alawi sendiri merupakan nasab yang diturunkan ke Habibahar bin Semit Perihal ribut-ribut soal nasab Ustaz Adi Hidayat turut memberikan komentarnya dalam sebuah konten yaitu konten Youtube-nya Ustaz Adi Hidayat meminta polemik nasab yang akhir-akhir ini jadi perdebatan di sekarang ini yang mungkin para pendengar juga sudah mendengar apa yang terjadi itu Uwah mengajak seluruh umat untuk fokus pada persatuan dan membangun negeri bersama-sama Uwah menjelaskan bahwa nasab merupakan sesuatu yang mulia dan telah dijaga kemuliaannya sejak zaman Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad s.a.w. Nasab adalah anugerah yang harus kita syukuri dan jaga jangan sampai kita terpecah pelah karena perbedaan pandangan terkait nasab Ujar Ustaz Adi Hidayat Ustaz Adi Hidayat menyoroti peran nasab yang turut dimiliki ulama dan tokoh nasional kita harus menghargai jasa para ulama dan tokoh bangsa yang telah berjuang untuk kemerdekaan RI jangan sampai kita melupakan sejarah dan terpecah pelah karena perbedaan nasab mari kita bersatu padu membangun negeri ini jangan biarkan perbedaan nasab memecah pelah kita bungkasnya di sisi lain Habibahar bin Smith pernah berbicara jujur saat melakukan sesi live streaming di media sosial pribadi miliknya Habibahar bin Smith menanggapi pernyataan netizen soal Ustaz Adi Hidayat sosok Ustaz Adi Hidayat nampak punya kesantar sendiri bagi Habibahar bin Smith Habibahar bin Smith lantas memberikan reaksi tak terduga pada kesempatan itu Habibahar nampak memuji uwah yang menurutnya sebagai orang berilmu Ustaz Adi Hidayat Masya Allah orang alim, orang berilmu seorang ahli Quran, Masya Allah ujar Habibahar bin Smith Habibahar juga memuji cara uwah menyampaikan kajiannya yang mudah dipahami oleh orang awam penjelasannya gampang dimengerti, gampang dicerna apalagi oleh orang-orang awam Masya Allah bungkasnya Ustaz Adi Hidayat memang dikenal sebagai salah satu pendawah yang hafal seluruh isi Al-Quran serta artinya ia juga memiliki hafalan hadis yang banyak seperti menghafal isi Al-Quran malu alam Baik kita simak bagaimana komentar atau apa yang dijelaskan oleh Ustaz Adi Hidayat berikut ini Kita simak Tetap sedariku dimanapun berada Nasab adalah sesuatu yang sangat mulia Untuk kita semua Persambungan Nasab juga menjadikan perhatian yang tinggi dalam Islam Untuk itulah pernikahan diatur Supaya tidak ada kekacauan Nasab Untuk itulah zina dilarang Supaya tidak terjadi keguncangan dalam Nasab Nasab begitu mulia Dan puncak kemuliaan Nasab itu adalah penjagaan terhadap Nasab itu Dalam bentuk kemuliaan akhlak Kemuliaan perilaku Kemuliaan ibadah Sehingga semua itu terjaga dalam kebaikan-kebaikan Dan dari situlah kemudian Allah memberikan contoh-contoh kerladanan Dalam Nasab Dan proses penjagaannya Dalam bentuk perilaku yang baik Untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita Itulah yang nampak pada pribadi agung Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah Dalam perjalanan setiap masa Sampai dengan kini Kita mendapati Keadaan diri kita semua tersambung Dalam Nasab yang mulia Yaitu ke Nabi Adam Sebagian dari kita Allah pilihkan Kita tidak bisa memilih Tapi Allah memilihkan Untuk tersambung kepada Nasab-Nasab mulia Di antaranya Nasab Rasulullah SAW Nasab yang tersambung pada Nabi Agung Yang kita cintai semua Nabi Muhammad SAW Itu adalah satu anugerah yang sangat besar Dan mendorong kita untuk mencintai Semua itu Keterunan-keterunan Nabi SAW Ketersambungan Nasab yang terjaga itu Dan juga amanah Al-Quran Nabi tidak meminta apapun kepada kita Kecuali supaya kita bisa berkasih sayang Memberikan perhatian yang baik Terhadap kerabat-kerabat beliau Dan tentunya Kepercayaan yang Allah anugerahkan Dalam Betuk Nasab ini Adalah anugerah yang besar juga Untuk menjaganya Dalam bentuk keteladanan Yang pernah Nabi contohkan Yang juga Keteladanan yang patut kita tiru Bagaimana kita ingin meniru Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu kita berharap Dari berbagai macam keteladanan yang tersambung itu Bisa memberikan duplikat-duplikat yang mendekati Yang menjadi contoh bagi kita Untuk mengamalkan dalam kehidupan Kerendahdian Kelembutan Kesabaran Ketegasan pada penyimpangan Tapi juga kasih sayang mendalam antara sesama Muhammad Rasulullah Wa ladzina ma'ahu Ashidda'u ala l-kufar Suhanau Bainahum Muhammad Rasulullah Itu Rasulullah Yang paling agung Paling mulia Dan orang-orang yang mempersamai beliau Maknya Ma'iyah Wa ladzina ma'ahu Ma'iyah Mempersamai dekat Ya Boleh jadi tersambung nasab Ataupun juga tersambung pada keumatannya Ya Yang mencintai beliau Di antara ciri utamanya Adalah tegas Pada berbagai macam bentuk penyimpangan Dari nilai-nilai keagamaan Tapi dalam saat yang bersamaan Ruhana'u bainahum Saling menyayangi Mencintai sesama muslim Saling menjaga kehormatan Sama insan beriman Saling mendamaikan Dan Cukuplah dengan iman saja Kita berdamai Demi melahirkan ketenangan Kenyamanan Dan kemuliaan Quran surah ke-49 Di ayat ke-10 Sungguh Setiap Insan beriman itu Bersaudara Bahkan menggunakan Adatul khasri Ya cukuplah orang beriman itu Menjadi Punya hubungan saudara Karena imannya Di atas Berbagai macam Runtutan nasab itu Yang tersambung Kepada Nabi Adam A.S. Ternyata Ada satu Tali asih Yang harus Diasah Untuk saling mengasuh Yaitu tali iman Habdu minallah Dan dengan iman itulah Kita menjadi bersaudara Dengan imat Allah Ini imat iman itu Kita bersaudara Karena itulah Bila terjadi Satu Perbedaan pendapat Atau bahkan Memicu perselisihan Perbedaan Dan diantara Keelokan Insan beriman itu Adalah Menghadirkan sifat islah Menghadirkan Kendamaian Yang menyatukan Menghadirkan Satu bentuk Perbaikan Yang mempersaudarakan Untuk itu Dari Mungkin Tadi Sharing Saya tidak Bermaksud juga Mengajari Karena sadar diri Ilmunya masih sedikit Ya Dan juga Sadar diri Bahwa Kondisi Kami secara pribadi Mungkin berasal Dari keluarga Yang biasa saja Juga tidak Terlampau istimewa Tapi Kedalaman cinta Terhadap Al-Quran Mendorong Kita semua Untuk mencoba Menampilkan Sisi keimanan kita Disini saya ingin Menghimbau Kepada seluruh Kelangan Tanpa kecuali Untuk Menghentikan Seluruh Bentuk Perdebatan Sifat-sifat Yang mengarahkan Kepada perpecahan Yang dipicu oleh Polemik-polemik Tentang nasab Dan sebagainya Sekiranya cukup Selesai Alangkah lebih baik Dihentikan saja Karena kita semua Adalah mulia Kita satu bangsa Satu negara Satu Ikatan iman Akan lebih baik Bila Seluruh problem itu Kita tepikan Selesai Dan menghadirkan Islah Saya sangat mencintai Dan Masya Allah Negeri ini dibangun Dan juga Dirangkai dengan rangkaian Yang sangat indah Di antara saham terbesar Untuk merangkai negeri ini Adalah saham keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalamnya Banyak sekali Nasab-nasab tersambung Pada Rasulullah Yang memberikan kontribusi besar Akan terlahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Baik di masa perjuangan Penyusunan Bagian-bagian yang Bentuk NKRI Lambang Negara Dan yang lainnya Bahkan Embryo awal Berdirinya Indonesia Itu juga Yang menyatukan Kerajaan-kerajaan di Nusantara Yang memberikan Pendalaman-pendalaman Pengajaran-pengajaran Tentang bagaimana Implementasi ketahui Dan dalam membela negara Revolusi jihad Dan sebagainya Itu seluruhnya Teman-teman sekalian Tanpa kecuali Mengacu pada ulama-ulama kita Dan juga mereka Di antaranya Tersambung nasabnya Pada Rasulullah S.A.W Apakah dari Jalurnya Ba'adawi Apakah dari jalurnya Wali Songo Seluruhnya memiliki kemuliaan Yang kita cintai Dari manapun Saya mengajak Akan lebih baik Pengebatan itu ditepikan Mungkin Allah menginginkan Dan menghendaki Kita semua terjadi Supaya kita saling mengenal Siapa yang selama ini Gak pernah kelihatan Dari Yang nasabnya Wali Songo Yang tersambung juga pada Jalur-jalur kepada Nabi S.A.W Ataupun juga dari Ba'adawi Yang belum diketahui Ternyata banyak Ulama-ulamanya Yang menanduhkan Yang punya kitab-kitab Yang disyarah juga Ulama-ulama kita Saya harap Ini adalah satu potensi Untuk menyatukan Bukan memecah belah Kita punya persoalan yang banyak Sekarang harus kita hadapi Persoalan keumatan Tentang judi online Tentang pinjol Keresahan di masyarakat Saya kira tidak perlu Kita tambah lagi Dengan banyaknya Polemik-polemik Yang tidak penting Untuk hadir Sehingga menghambat Kemajuan Kecerahan Dan juga ketenteraman Yang selama ini kita harapkan Kalau Setiap guru hanya membuat Ataupun Dibuat konten oleh orang lain Dengan menghadirkan Banyak perdebatan seperti itu Maka apa yang didapatkan Oleh umatnya Saya mohon maaf Bila Ditemukan Kata-kata yang tidak tepat Mohon dianggap Sebagai sesuatu yang Bisa diperbaiki Tidak ada maksud lain Dari apa yang kami sampaikan Saya kira Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merahmati kita Merahmati negeri kita Dan menyatukan kita Dalam kebaikan untuk membangun Negeri ini bersama-sama Mencintai negeri ini Dan menjadikan itu Sebagai ibadah terbaik kita Sebagai bekal pulang Kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya lagi Hentikan Polemik nasak Hadirkan sifat islah Di antara kita Dan mari kita rekatkan Ukwah Yang dengan perekatan itu Kita bangun bangsa kita Untuk maju bersama Di era yang tidak mudah ini Dengan tantangan yang beragam Orang Sudah sampai ke titik Yang tinggi Untuk menjemput masa depan Maka saatnya Kita membangun islah Sebagai fondasi Berbangsa, bernegara, berketuhanan Yang Maha Esa Untuk melahirkan Perilaku kemanusiaan Yang beradab Dan diawali dengan Persatuan Indonesia Demi Mewujudkan kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat, kebijaksanaan Dalam permusyaratan Perwakilan Dan terwujudlah Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!